oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pet abang doya dan sekarang kita akan sharing tentang peternakan atau tentang berternak hamster kebel teman teman oke untuk lebih lengkapnya kita simak video berikut nah teman teman setelah kemarin kita bahas yang ini ini masih disini ya posisinya ya ini kita memang sengaja saya mau ternak jenis ini walaupun sedikit galak tapi ini untuk ternak lumayan cepat produksinya teman teman ini jenisnya kembel ya ini ada panda ini saya dapat di harga grosir ya walaupun ini sudah ada yang sedikit dewasa ini kayaknya sudah proven ini sudah pernah yang coklat ini dua kayaknya sudah pernah melahirkan ini teman teman oke ini adalah jenis kembel ya teman teman ini jenis yang paling murah dan sangat mudah diternakan hampir semua peternak pernah nyobain ini ya teman teman pernah nyobain pasti itu karena ini untuk menutupi sama seperti kura kura kebanyakan peternak itu pasti pernah piara atau ternak kura kura brazil teman teman walaupun disitu ada banyak jenisnya tapi biasanya ada jenis kura kura brazil karena itu untuk menutupi biaya pakannya teman teman jadi kalau misalkan misal ya misal misal yang ini kita jual harganya 100 ribu per pasang misal nah itu kan lama lakunya teman teman untuk menutupi biaya pakan kita jual yang ini teman teman ini misal satu pasang itu 50 ribu teman teman jadi untuk menutupi pengeluaran membeli pakan kita jual yang ini sedangkan yang ini kita anggap aja yang untungnya teman teman kalau misalkan ini terjual nah ini untuk teman teman yang baru belajar peternak ini tidak perlu banyak banyak ya untuk belajar untuk tahap belajar itu cukup 5 pasang teman teman ya minimal minimal banget minimal banget itu 3 pasang jadi setelah 3 bulan itu kalau misalkan lancar ya teman teman kalau misalkan lancar produksinya 3 itu anggap aja 1 pasangnya itu melahirkan 5 ekor teman teman jadi untuk 3 bulan ke depan itu kita punya 15 ekor jadi anggap aja 5 pasang ya teman teman karena 3 ekornya eh 5 ekornya belum tentu itu berpasang pasangan juga jadi anggap aja 5 pasang teman teman nah kita continue kita continue karena keterbatasan modal ceritanya kalau misalkan teman teman beternak kan pasti memikirkan modal ya jadi ini anggap aja beli 3 pasang jadi untuk 3 bulan ke depan minimal itu 1 indukan melahirkan 3 sampai 5 ekor anggap aja 5 ekor ya kita pukul tengah-tengahnya 5 ekor jadi 3 indukan itu 15 teman teman nah kalau misalkan sudah 15 terserah kalian mau kalian jual yang jantannya atau kalian jual perpasang tidak apa-apa yang penting disisakan 5 pasang lagi teman teman untuk regenerasi terus-terusan teman teman karena kalau kita misalkan jual anakannya semua otomatis indukan ini cepat afkir teman teman ya afkir itu sudah tidak bisa produksi lagi teman teman jadi hamster tua tidak bisa berproduksi lagi kalau misalkan sudah tidak bisa produksi lagi baru anaknya kalian jualin semua ya otomatis kalian harus beli lagi untuk indukannya teman teman makanya kalau misalkan punya anak jangan sampai dijual semua jadi untuk regenerasi terus-menerus di hamsternya teman teman nah ini kita cuma ada 10 ekor aja ya ada sekitar 4 4 atau 3 jantan sisanya betina teman teman ini malah lebih bagus ya karena jantan itu bisa ngawinin 3 sampai 4 ekor ya teman teman dalam sebulan jangan satu kali waktu dalam satu bulan jadi kalau misalkan ini sudah fix hamil kita bisa ambil jantannya untuk ngawinkan ke betina yang lain teman teman tapi kalau misalkan banyak jantan itu memang yang susah teman teman karena lebih baik banyak betina daripada banyak jantan teman teman nanti kalau misalkan banyak jantan itu malah jantannya tidak kepake teman teman ya oke kita cek ini agak galak tadi ini ini yang tidur ini yang galak kayaknya ini kalau miara ini ya siap-siap aja digigit ya ini jantan kita taruh disini ini sudah saya siapkan nah kita taruh disini ini tadi pasangannya yang ini kayaknya yang sudah pernah proven yang tadi saya bilang ini betinanya ya nah ini betinanya nah ini betinanya ya kita taruh disini perpasang sudah satu pasang kita cari disini yang ini teman teman yang jantan ini panda jenis panda yang ini yang panda ini ini 80% betina teman teman kita cari yang fix bener-bener jantan nah ini jantan fix ini fix jantan kita taruh disini oke kita cari yang fix betina oh iya untuk ini untuk usia-usia di bawah satu bulan terserah kalian ya teman teman mau langsung digabung dengan jantannya atau dipisah dulu sampai usianya tiga bulan teman teman yang kalian harus ketahui itu si hamster itu punya masa afkir di kisaran usia di bawah setahun teman teman kalau sudah di atas setahun biasanya sudah afkir untuk jenis Campbell tapi untuk jenis Robrovski karena dia karena dia usia indukannya aja 8 bulan itu usia afkir itu bisa 2 tahun sampai 2 tahun setengah teman teman itu masih hidup cuma afkir tidak bisa berreproduksi lagi teman teman nah ini kita mau langsung pasang-pasangkan aja teman teman ya ini fix betina teman teman ini gambarnya agak kabur ini kita gabungkan ke sini oke kita cari yang jantan lagi nah ini biasanya yang putih agak galak sih biasanya kalau putih matanya merah itu biasanya galak albino ya teman teman kalau kita sebut ini saya fokuskan dulu ini fix jantan au ini fix jantan ya digigit tadi teman teman kalau biara Campbell ya wajar kalau digigit kalau enggak mau digigit ya biara Robrovski atau enggak biara Winterwet itu jarang banget gigit ini saya mau langsung gabung-gabung aja ini fix betina ya oke nah fokus yang putih ini ini masih kecil ya mungkin baru sekitaran 22 hari ke atas kali ya belum ada sebulan ini fix jantan 90% jantan teman teman kalau saya perhatikan aduh enggak fokus nah ini jantan dan yang ini kita cari betina lagi ini polos kita cari yang ini yang Fanda barangkali aja dapet Fanda juga ini fix betina oke dan yang ini kayaknya betina betina teman teman ini betina dan yang ini betina juga kita pas kita gabungin aja enggak apa-apa teman teman kita gabungin aja jadi disini ada 4 jantan 6 betina teman teman jadi sudah ada 4 pasang 1 1 2 3 dan 4 dan yang ini betina dua-duanya kita gabungin aja ya ini nanti kalau sudah usianya mau mendekati 3 bulan kita kita pisah teman teman kalau masih anakan masih aman nah ini betina juga nah betina juga kita ini ini buat kargonya ya teman teman jadi kalau misalkan mau ngambil indukan kita pakai yang ini ini kita lubangin biar enggak kepanasan dan ini serbuknya biar kalau misalkan kita ngambil pas panas-panas dia bisa ngumpet di sekampadinya teman teman banyak yang tanya kemarin itu alasnya pakai apa bang itu alasnya pakai apa bang ini alasnya kita pakai sekampadi ya teman teman selain harganya murah dia juga bagus untuk si hamster karena tidak terlalu bau menurut saya oke teman teman untuk kalian yang mau belajar jangan langsung banyak teman teman karena untuk hamster Campbell itu produksinya lumayan cepat ya teman teman kalau misalkan sehat dia lebih cepat produksinya teman teman dan perlu catatan lagi kalau misalkan dia obesitas saya pernah punya hamster obesitas makanya saya biar hamster jarang yang ada obesitas karena itu mempengaruhi reproduksi teman teman kalau misalkan dia obesitas itu biasanya tidak mau kawin ya teman teman dan kalau misalkan dia terlalu kurus itu mempercepat masa afkirnya jadi misalkan si hamster itu dalam hidupnya dalam rentang hidupnya misal satu tahun dia cuma bisa melahirkan 5 sampai 8 kali ya teman teman dalam satu masa hidupnya kalau misalkan dia terlalu kurus itu mungkin bisa sekali atau 2 kali produksi atau 2 kali melahirkan itu sudah afkir teman teman karena dia terlalu kurus karena kalau kurus juga mempengaruhi reproduksinya teman teman walaupun di kawin kadang jarang yang berhasil teman teman kalau sudah kurus makanya kita menjaga makanannya tetap ideal teman teman ya jangan terlalu gembul atau jangan terlalu obesitas karena itu bisa mempengaruhi reproduksinya dan juga jangan terlalu kurus kalau misalkan terlalu kurus itu bisa mempercepat masa afkir teman teman jadi kadang usia 5 bulan itu sudah kalau sudah kurus itu tidak bisa reproduksi lagi teman teman karena itu tadi kurus oke teman teman untuk kalian yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah ini teman teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati